Identitas Feng Wuchen telah dikonfirmasi. Dia berasal dari Gat Rache yang legendaris. Feng Wuchen adalah keturunan ras dewa. Feng Wuchen sangat terkejut dengan perjalanan ke suku naga. Dalam kegembiraannya, Long Tianzan segera mengirimkan berita tersebut ke ras raksasa. Ketika petinggi suku raksasa mendengar berita tersebut, seluruh suku sangat gembira. Long Tianzan juga segera menyebarkan berita tentang garis keturunan ras dewa ke seluruh suku naga dan memastikan bahwa Feng Wuchen adalah keturunan ras dewa. Legenda itu benar. Ras dewa benar-benar ada. Kita semua adalah keturunan dewa naga. Feng Wuchen adalah keturunan ras dewa. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah manusia. Bagaimana dia bisa menjadi keturunan dewa naga? Ini sulit dipercaya, kata-kata nenek moyang kita benar-benar menjadi kenyataan. Mereka adalah ras dewa yang legendaris. Seluruh suku naga terkejut dan gembira. Pantas saja enam tetua Taiji dari suku naga tidak begitu sopan kepada Feng Wuchen. Mereka sudah menduga bahwa Feng Wuchen memiliki garis keturunan ras dewa. Mereka hanya tidak berani memastikannya sebelumnya. Sekarang setelah dikonfirmasi, Long Tianzan dan enam tetua Taiji sangat sopan kepada Feng Wuchen. Keberadaan ras dewa jauh lebih kuat dari suku naga. Bagaimana Long Tianzan dan yang lainnya berani bersikap tidak sopan. Di luar perpustakaan, semua orang di suku naga telah berkumpul. Ada puluhan ribu orang. Long Tianzan memimpin Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao keluar dari perpustakaan. Kenam tetua Taiji mengikuti di belakang mereka. Feng Wuchen sudah banyak tenang, tapi dia masih terkejut. Pemimpin suku, apakah Feng Wuchen dan orang suci benar-benar keturunan ras dewa? Ya, pemimpin suku. Ras dewa hanya ada di legenda. Belum ada seorang pun yang pernah melihatnya. Apakah mereka benar-benar keturunan ras dewa? Pemimpin suku, cepat gunakan totem dewa naga peninggalan nenek moyang kita. Jika Feng Wuchen dan orang suci benar-benar adalah keturunan ras dewa, maka kita pasti bisa mengaktifkan totem dewa naga. Begitu Long Tianzan dan yang lainnya keluar, seluruh klan menjadi sangat bersemangat. Long Tianzan memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian dia berkata, setelah konfirmasi awal, Feng Wuchen dan Xiao Xiao memang merupakan keturunan ras dewa. Garis keturunan di tubuh mereka adalah garis keturunan dewa naga dan garis keturunan ras dewa raksasa. Setelah jeda singkat, Long Tianzan melanjutkan, namun, kita masih perlu memastikannya lebih lanjut. Selama mereka dapat mengaktifkan totem dewa naga, mereka akan menjadi keturunan ras dewa. Totem dewa naga, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dewa naga jahat memiliki ingatan tentang totem dewa naga, tapi dia tidak tahu kegunaannya. Saudara Feng, totem dewa naga adalah satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh dewa naga. Nenek moyang kita pernah berkata bahwa jika ada yang bisa mengaktifkan totem, mereka harus memiliki garis keturunan klan dewa. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan dewa bisa mengaktifkannya, Long Kui menjelaskan dengan hormat. Totem dewa naga telah berada di klan naga selama bertahun-tahun. Klan naga selalu menganggapnya sebagai harta karun klan. Namun, tanpa garis keturunan klan dewa, totem itu hanyalah sepotong besi tua, Long Ni ditambahkan. Dia tampak sangat bersemangat saat dia menantikan Feng Wuchen mengaktifkan totem dewa naga. Keberadaan totem dewa naga seperti gigi purbakala. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan dewa yang dapat mengaktifkan totem dewa naga. Berdengung, berdengung. Long Tianzan melintas ke langit. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan naga. Ruangan itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, jauh di langit, pusaran lampu hijau mengembun di angkasa. Mata semua orang tertuju padanya. Di dalam pusaran, totem hitam seukuran pintu muncul. Itu tidak memiliki aura apapun. Seperti yang dikatakan penatua Long Ni, itu hanyalah sepotong besi tua. Permukaan totem dewa naga hitam diukir dengan gambar dan rune yang misterius dan muskil. Selain patung batu naga, tidak ada yang tahu apa itu. Melihat Feng Wuchen, Long Tianzan berkata dengan penuh semangat. Feng Wuchen, totem dewa naga adalah satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh dewa naga. Menurut nenek moyang kita, hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan dewa yang dapat mengaktifkan totem tersebut. Namun, kami hanya akan tahu apakah itu benar setelah Anda mencobanya. Saudara Feng, Xiao Xiao, pergi dan cobalah, kata Long Kui dengan penuh semangat. Seluruh klan naga menantikannya. Klan dewa yang legendaris, harta karun yang ditinggalkan oleh klan dewa, dan perkataan para leluhur semuanya menunggu untuk diungkapkan oleh Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao perlahan naik ke langit. Mereka datang ke sisi totem dewa naga dan melihat totem hitam itu. Saudara Feng, pergilah dulu, kata Ling Xiao Xiao. Dengeng dengungan. Kekuatan garis keturunan klan naga diaktifkan. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Ruangan itu sedikit bergetar. Feng Wuchen perlahan meletakkan telapak tangannya di atas totem. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan menatap totem hitam itu tanpa berkedip. Mereka semua berdoa agar totem itu diaktifkan. Cahaya keemasan dari kekuatan garis keturunan klan naga perlahan menutupi seluruh totem. Namun, tidak ada pergerakan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, tidak ada reaksi. Saya tidak bisa merasakan aura apapun. Apakah itu palsu? Saudara Feng, totem itu sepertinya tidak bereaksi apapun. Ling Xiao Xiao juga mengerutkan kening dan bertanya. Setelah beberapa menit, masih belum ada reaksi dari totem hitam itu. Orang-orang klan naga tidak bisa duduk diam lagi. Secerca harapan muncul di mata keenam sesepuh Taiji. Ini, ini, melihat totem itu tidak bereaksi apapun. Long Tianzan tertegun. Wajahnya kosong dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Totem itu tidak bereaksi apapun. Apa yang terjadi? Long ni kaget. Mungkinkah itu sebuah kesalahan? Feng Wuchen adalah manusia. Bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan klan dewa? Mungkinkah legenda itu palsu? Atau mungkin garis keturunan klan naga Feng Wuchen bukanlah garis keturunan klan dewa? Seperti yang diharapkan, kami terlalu banyak berpikir. Sejak klan naga terbentuk, kami belum pernah melihat siapapun yang memiliki dewa naga. Kami belum pernah melihat siapapun dengan garis keturunan klan dewa. Bahkan nenek moyang kami tidak dapat memastikan keberadaan klan naga. Dewa naga. Untuk sesaat, orang-orang klan naga kecewa. Long Jian dan para tetua juga menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Sepertinya garis keturunanku hanya lebih kuat dari garis keturunan klan naga. Itu bukan garis keturunan klan dewa. Sepertinya klan dewa hanyalah legenda. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan perlahan menarik kembali telapak tangannya. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Saat Feng Wuchen menarik kembali telapak tangannya, energi emas yang menakutkan tiba-tiba melonjak dari totem hitam. Dalam sekejap mata, ia menerobos ruang klan naga. Ruangan itu bergetar. Energi yang tiba-tiba dan menakutkan itu begitu mendadak sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Itu sangat mendadak dan tidak ada tanda-tanda. Energi ini sangat menakutkan. Itu melampaui keberadaan semua kekuatan di benua ini. Itu di luar pengetahuan semua orang. Ini adalah jenis energi baru. Auranya telah melampaui keberadaan kekuatan abadi. Pada saat ini, semua orang membelalak karena terkejut. Totem Dewa Naga bereaksi. Itu bereaksi. Long Tianzan terkejut sesaat dan tiba-tiba berteriak. Klan Dewa benar-benar ada. Mereka benar-benar ada. Leluhur? Apakah kamu melihatnya? Penatua Longkui sangat gembira dan gemetar. Legenda itu benar. Klan Dewa juga nyata. 912. Legenda itu benar. Ras Dewa benar-benar ada. Feng Wuchen benar-benar keturunan dari Ras Dewa. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan Ras Dewa? Tidak mungkin salah. Kekuatan Ras Dewa. Saya belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Seluruh perlombaan naga sedang gempar. Leluhur? Dewa Naga telah muncul. Mereka telah muncul. Long Tianzan gemetar karena kegembiraan. Long Xuan? Salah satu tetua tertinggi. Sangat gembira. Keturunan Ras Dewa telah muncul. Ras Naga kita akan membangkitkan garis keturunan Ras Dewa. Feng Wuchen mengaktifkan garis keturunan Ras Naga dan memang mengaktifkan Totem Dewa Naga. Kekuatan baru yang menakutkan ini melampaui semua kekuatan lainnya. Tidak diragukan lagi ini adalah kekuatan Ras Dewa. Feng Wuchen memandangi cahaya keemasan yang cemerlang dengan bingung. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul di depannya dan membuat Feng Wuchen terkejut. Kekuatan ini adalah eksistensi yang bahkan Dewa Naga jahat pun tidak mengetahuinya. Kakak Feng, apakah ini kekuatan Ras Dewa? Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam dan dengan kuat menekan keterkejutan di hatinya. Dia berkata, seharusnya tidak salah. Legenda itu benar. Kekuatan mengerikan ini telah melampaui kekuatan era abadi. Itu pasti kekuatan Ras Dewa. Namun, saat suara Feng Wuchen jatuh, tubuhnya bergetar hebat. Dia merasakan kekuatan garis keturunan di tubuhnya mulai mendidih dengan hebat. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Kakak Feng, ada apa? Merasakan situasi Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Tapi saat suara Ling Xiao Xiao turun, tubuhnya juga bergetar hebat. Dia merasakan garis keturunan di tubuhnya menjadi sangat panas. Itu mulai mendidih dan hendak keluar dari tubuhnya. Tubuh Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao diselimuti oleh cahaya kemasan yang memancarkan aura menakutkan. Kakak Feng, kekuatan garis keturunanku sepertinya akan meledak. Ling Xiao Xiao terkejut dan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Wajah Feng Wuchen berubah saat dia berkata dengan susah payah, kekuatan garis keturunan meningkat. Orang-orang dari Ras Naga semuanya merasakan perubahan pada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Mereka merasakan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuh mereka sedang kacau. Ayah, Tetua, ada apa dengan mereka? Kaisar Naga bertanya dengan cemas. Menatap Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, Long Tianzan berkata dengan penuh semangat, kekuatan garis keturunan mereka berkembang. Garis keturunan mereka akan menjadi garis keturunan dewa. Naik ke garis keturunan Ras Dewa. Mata Raja Naga membelalak kaget. Apakah itu berarti Feng Wuchen dan orang suci akan mampu membangkitkan kekuatan Ras Dewa? Salah satu anggota klan bertanya dengan kaget. Long Jian berkata dengan penuh semangat, Itu benar. Bangkitkan kekuatan para dewa. Jika kita bisa mendapatkan kekuatan para dewa, dan kita bisa membangkitkan garis keturunan para dewa, Ras Iblis tidak akan berarti apa-apa. Long Xiu, salah satu Tetua Taiji, berkata dengan penuh semangat. Totem Dewa Naga telah diaktifkan, menunjukkan keberadaan Ras Dewa. Ras Naga juga memiliki harapan untuk membangkitkan garis keturunan para dewa. Memikirkannya saja membuat semua orang di Dragon Rache sangat bersemangat. Pemimpin klan, aura mereka mulai meningkat. Salah satu anggota klan berseru dengan penuh semangat. Apakah mereka akan segera membangkitkan kekuatan para dewa? Garis keturunan mereka meningkat, kenaikan. Kultivasi mereka sedang menerobos. Alam surga tingkat ke-9. Alam surga tingkat ke-7. Semua orang menjadi semakin bersemangat. Itu benar. Aura garis keturunan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao meningkat dengan cepat, dan budidaya mereka juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka telah menembus kultivasi tingkat pertama. Xiao Xiao, jangan melawan. Inilah kekuatan para dewa yang membantu kita membangkitkan garis keturunan para dewa. Feng Wuchen dengan cepat berteriak saat dia merasakan kebangkitan aura mereka dan terobosan kultivasi mereka. Saudara Feng, kultivasi kita berdua telah berhasil. Saya merasa kekuatan garis keturunan kita semakin kuat. Ling Xiao terkejut dan sangat gembira. Dengan munculnya aura garis keturunan mereka, kekuatan mereka juga menjadi lebih kuat. Aura garis keturunan menjadi lebih kuat dan murni. Ini pasti garis keturunan para dewa yang sebenarnya. Long Tianzan sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk membangkitkan garis keturunan para dewa. Puncak alam surga tingkat ke-9. Alam surga tingkat ke-8. Alam transformasi ilahi tingkat pertama. Puncak alam surga tingkat ke-9. Di bawah tatapan kaget dan tidak percaya semua orang di Rasnaga, kultivasi Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao meningkat pesat. Peningkatan yang menantang surga seperti ini sangat mengejutkan semua orang. Dengan peningkatan garis keturunan para dewa, budidaya Feng Wuchen telah melangkah ke alam transformasi ilahi tingkat pertama. Kultivasi Ling Xiao Xiao juga telah mencapai alam surga tingkat ke-9. Dia hanya tinggal setengah langkah dari alam transformasi ilahi. Alam transformasi ilahi tingkat pertama. Saudara Feng telah menembus alam transformasi ilahi tingkat pertama. Dia hanya tinggal satu tingkat lagi untuk melampauiku. Apakah garis keturunan para dewa begitu menakutkan? Wajah kaisar naga penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia belum pernah melihat peningkatan yang begitu mengerikan. Itu, sungguh menakutkan. Garis keturunan para dewa terlalu menakutkan. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Mereka menerobos tiga tingkat kultivasi dalam sekejap dan bahkan melangkah ke alam transformasi ilahi. Saya sangat iri. Aku tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya garis keturunan para dewa. Semua orang di perlombaan naga sangat terkejut. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tidak dapat mempercayainya. Rasanya seperti mimpi. Dalam sekejap mata, budidaya mereka telah menembus tiga tingkat. Peningkatan yang mengerikan seperti itu tidak kalah dengan budidaya di negara etiril. Saudara Feng, ini tidak mungkin benar, kan? Aku, aku hampir menerobos ke alam transformasi ilahi. Wajah Ling Xiao Xiao penuh dengan keterkejutan dan dia tertegun. Itu benar, Xiao Xiao. Kultivasi kita telah menembus tiga level. Feng Wuchen memandang telapak tangannya dengan tidak percaya. Dia merasakan kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi. Kejutan dan ekstasi langsung melonjak di hatinya. Cahaya terang menghilang. Aura Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berhenti meningkat. Mereka telah menembus tiga level dalam sekejap. Peningkatan yang menantang surga mengejutkan seluruh ras naga. Kultivasi kita telah menembus alam transformasi ilahi. Tubuh fisik kita juga menjadi sangat menakutkan. Selain itu, kekuatan kuno juga menjadi lebih kuat. Setelah merasakannya dengan cermat, Feng Wuchen bahkan lebih terkejut. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang, termasuk Long Tianzan, memandang Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan mulut ternganga. Saat budidaya Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berhenti meningkat, kekuatan para dewa dari Totem Dewa Naga juga berangsur-angsur menghilang. Ruang yang rusak perlahan pulih. Namun, hal itu belum berakhir. Totem Dewa Naga telah diaktifkan oleh garis keturunan para dewa dan meletus dengan kekuatan para dewa. Setelah cahaya kemasan terang menghilang, cahaya kemasan lembut terpancar. Cahaya kemasan lembut menyelimuti semua orang di Dragon Rache. Itu sangat hangat dan nyaman. Pada saat ini, semua orang di Ras Naga merasa garis keturunan mereka meningkat. Seolah-olah mereka telah dibaptis. Garis keturunan kami telah meningkat. Luka ku pulih dengan cepat. Long Tianzan terkejut. Long Kui berseru kaget. Kekuatan para dewa membantu kita meningkatkan garis keturunan kita. 913 Semua anggota klan naga bersinar dengan cahaya kemasan redup. Pembaptisan kekuatan klan dewa telah meningkatkan garis keturunan klan naga ke tingkat yang baru. Namun, yang membuat klan naga semakin bersemangat adalah budidaya mereka juga meningkat. Cedera Long Tianzan pulih dengan cepat. Dia tidak jauh dari pemulihan penuh. Banyak anggota klan yang terjebak dalam kemacetan telah berhasil menerobos di bawah baptisan kekuatan klan dewa. Pada saat pembaptisan, setiap orang merasa puluhan tahun lebih muda. Seolah-olah mereka terlahir kembali. Lukaku sudah sembuh. Long Tianzan memandang tangannya dengan penuh semangat. Luka yang sulit disembuhkan telah disembuhkan di bawah baptisan kekuatan klan dewa. Long Tianzan berada di ranah transformasi kedua. Semakin serius lukanya, semakin sulit untuk pulih. Kultifasi transformasi pertama telah meningkat pesat. Kenam sesepuh taiji sangat terkejut hingga mereka kehilangan ketenangan. Tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Astaga, saya telah menembus tingkat ketiga alam transformasi ilahi. Kaisar naga tidak percaya dan terkejut. Aku sudah menerobos. Alam surga tingkat kedelapan. Kultifasi saya meningkat pesat. Saya akan menerobos ke alam transformasi ilahi. Garis keturunan kita semuanya meningkat. Apakah ini berarti kita juga bisa membangkitkan garis keturunan klan dewa? Merasa bahwa garis keturunan dan budidaya mereka telah meningkat pesat, para anggota klan naga tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Namun, semua ini dipersembahkan oleh Feng Wuchen. Jika bukan karena garis keturunan klan dewa Feng Wuchen, totem dewa naga tidak akan diaktifkan. Mereka tidak akan dibaptis dengan kekuatan klan dewa. Saudara Feng, berkat kamu mengaktifkan totem dewa naga, semua garis keturunan klan naga telah ditingkatkan. Kamu telah memberi kami kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan klan dewa. Long Tianzan berkata dengan penuh terima kasih. Ada lebih banyak rasa hormat di matanya. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya tidak banyak membantu. Pemimpin klan naga, Anda melebih-lebihkan. Jika bukan karena totem dewa naga, garis keturunan klan dewa Feng Wuchen tidak akan membantu. Saudara Feng, kamu terlalu baik. Jika bukan karena garis keturunan klan dewamu, totem dewa naga tidak akan membantu kami. Long Kui tersenyum sopan. Semua orang dari klan naga berterima kasih. Semua ini dipersembahkan oleh Feng Wuchen. Saudara Feng, aku akan kembali ke klan raksasa dulu untuk menemui ayah dan ibuku. Dengan baptisan totem dewa naga, kekuatan klan raksasa juga akan menjadi lebih kuat. Setelah Ling Xiao Xiao puli dari keterkejutannya, dia segera memberitahu Feng Wuchen. Dia tidak sabar untuk kembali ke suku raksasa untuk melihatnya. Garis keturunan ras dewa yang telah bangkit dari Ling Xiao Xiao menjadi semakin kuat. Di bawah baptisan ras naga, kekuatan mereka meningkat pesat. Ling Xiao Xiao juga ingin ras raksasa dibaptis dengan kekuatan ras dewa. Tanpa menunggu jawaban Feng Wuchen, sosok Ling Xiao Xiao sudah menghilang. Saudara Feng, apakah kamu merasakan kekuatan ras dewa? Ling Xiao Xiao baru saja pergi ketika salah satu tetua tertinggi, Long Wen Tian, buru-buru bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa merasakannya. Garis keturunan ras dewa saya belum sepenuhnya terbangun. Totem tersebut sepertinya hanya membantu saya membangunkan garis keturunan saya dan tidak memberi saya kekuatan apapun. Garis keturunan saya telah menjadi lebih murni, yang membuat kultivasi saya meningkat banyak. Long Kui mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kamu hanya akan bisa membangkitkan kekuatan ras dewa jika kamu benar-benar membangkitkan garis keturunan ras dewa. Long Tian Zhan tersenyum dan memuji, dengan bakat saudara Feng, saya yakin tidak akan lama lagi Anda dapat membangkitkan kekuatan ras dewa. Ketika saatnya tiba, kekuatan Anda akan menjadi lebih kuat. Saya harap begitu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Jika dia bisa membangkitkan kekuatan ras dewa, Feng Wuchen tentu saja akan bahagia. Siapa yang tidak menginginkan eksistensi yang lebih kuat dari era arcaian? Namun, apakah mudah untuk membangkitkan kekuatan ras dewa? Mengepalkan tinjunya, Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatanku meningkat pesat, tapi aku tidak tahu bagaimana kekuatan tempurku. Bagaimanapun, wilayahku belum terkonsolidasi. Aku khawatir aku bisa, aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menghadapi mereka yang berada di alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Feng Wuchen cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia belum mengkonsolidasikan wilayahnya, Feng Wuchen yakin bahwa dia dapat mengalahkan mereka yang berada di alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Saudara Feng, apakah kamu ingin menguji kekuatanmu saat ini? Pada saat itu, tawa kaisar naga yang penuh semangat juang terdengar saat sosoknya perlahan melayang ke langit. Mendengar ini, Feng Wuchen memandang kaisar naga, yang penuh semangat juang, dan berkata sambil tersenyum, saya bisa mencobanya. Baru saja menembus tingkat pertama alam transformasi ilahi, Feng Wuchen memang sangat penasaran dengan kekuatan tempurnya saat ini. Kebetulan kaisar naga telah berbicara. Besar. Saya juga ingin menguji kekuatan saya di alam transformasi ilahi tingkat ketiga, kata kaisar naga dengan penuh semangat. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat ketiga mulai menyebar. Kaisar naga tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Tuan muda menantang Feng Wuchen. Feng Wuchen menerima tantangan itu. Ini akan menjadi menarik. Mari kita lihat seberapa kuat saudara Feng Wuchen. Penjaga Longjian berkata bahwa Feng Wuchen sangat kuat. Mari kita lihat seberapa kuat dia. Melihat Feng Wuchen telah menerima tantangan tersebut, para ahli dari generasi muda klan naga sangat bersemangat. Bas, bas. Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen melonjak. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar. Aura Feng Wuchen meroket. Seolah-olah dia memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Ruang klan naga bergetar. Gelombang ki yang mengerikan menggelinding seperti gunung dan lautan. Kekuatan badan tertinggi tingkat kedua kemudian diaktifkan. Cahaya keemasan yang semula terang anehnya berubah menjadi warna darah, yang aneh dan menakutkan. Aura Feng Wuchen kembali melejit saat dia mengeluarkan armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga. Hai. Kekuatan tempur Feng Wuchen meroket. Orang-orang klan naga sangat terkejut hingga mereka tersentak. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Pelindung Longjian memang benar. Sungguh kekuatan yang kuat. Benda langit tingkat tinggi tingkat delapan. Tidak, dengan aura yang begitu kuat, itu pasti benda semi-ilahi. Para ahli generasi muda klan naga terkejut. Bahkan para ahli di alam transformasi ilahi terkejut dengan peningkatan kekuatan Feng Wuchen yang tiba-tiba. Aura Feng Wuchen meroket. Dalam sekejap, dia telah meroket dari tingkat pertama alam transformasi ilahi ke tingkat ketiga alam transformasi ilahi. Terlebih lagi, ini terjadi tanpa mengaktifkan kekuatan era arcaian. Jika kekuatan era arcaian diaktifkan, kekuatan tempur Feng Wuchen akan menembus tingkat keempat alam transformasi ilahi dalam sekejap. Dia benar-benar naik tiga tingkatan. Kaisar naga memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa kekuatan dahsyat seperti itu dimiliki oleh manusia. Ledakan. Saat Raja Naga masih terguncang, Feng Wuchen berinisiatif melancarkan serangan ganas. Dengan ledakan yang keras, sosok Feng Wuchen berubah menjadi sambaran petir berwarna darah dan melesat dengan aura yang agung. Feng Wuchen sangat cepat sehingga dia muncul di sisi kiri Kaisar Naga dalam sekejap. Tinjunya, yang berisi kekuatan sombong, meninju Kaisar Naga dengan keras. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pukulan yang sangat sombong datang dengan ledakan keras, mengguncang ruang Klan Naga. Riak energi yang mengerikan muncul seperti gelombang kemarahan. 914. Pukulan ganas Feng Wuchen meleset. Kaisar Naga menghindari serangan itu dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Desir. Detik berikutnya, sosok Kaisar Naga secara ajaib dan aneh muncul di sisi kanan Feng Wuchen. Tak mau kalah, ia melancarkan serangan balik dan meninju. Ledakan. Bas dengungan. Pukulan mengerikan itu mengguncang ruang Klan Naga. Kekuatan yang sangat menakutkan menyapu tanpa kendali, tetapi sosok Feng Wuchen juga menghilang ke udara. Teleportasi Klan Naga benar-benar sewenang-wenang. Kaisar Naga tersenyum tipis. Dia tidak terkejut jika pukulannya meleset. Tampaknya itu sesuai ekspektasinya. Ledakan. Bas dengungan. Begitu suara Kaisar Naga turun, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan melancarkan pukulan secara langsung. Kaisar Naga juga langsung menemuinya. Dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan itu menyapu dengan liar. Puncak gunung terapung tidak jauh dari sana berguncang hebat, dengan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Dalam benturan tinju yang sengit, tidak ada yang menang. Serangan Feng Wuchen sama sekali tidak dapat menggoyahkan Kaisar Naga. Kekuatan Tuan Muda Klan Naga memang kuat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang mengerikan. Sudut mulut Kaisar Naga membentuk senyuman. Saudara Feng, kultifasi tubuh fisikmu sangat kuat. Tidak lebih lemah dari orang-orang Klan Naga. Bahkan mungkin lebih kuat, mungkin mirip denganku. Klan Naga awalnya memiliki tubuh fisik yang kejam. Dengan benturan tinju langsung, Kaisar Naga dapat merasakan tubuh fisik Feng Wuchen yang sangat ganas. Bum-bum-bum. Bas dengungan. Pertarungan tangan kosong yang intens segera terjadi. Kedua sosok itu bertabrakan dengan kecepatan yang mencengangkan, bertarung di sekitar puncak gunung terapung. Kekuatan destruktif menghancurkan puncak yang mengjulang tinggi satu demi satu. Pertarungan yang intens dan mengasihkan mengejutkan pembangkit tenaga listrik generasi muda Klan Naga, dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Sangat kuat, dia benar-benar bisa bersaing dengan Tuan Muda. Bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Tubuh fisik saudara Feng Wuchen bahkan lebih kuat dari kita. Di antara generasi muda Klan, tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuan Muda. Feng Wuchen sebenarnya tidak dirugikan sama sekali. Para ahli dari generasi muda Ras Naga berdiskusi dengan kaget. Kekuatan bertarung ganas yang ditunjukkan Feng Wuchen membuat mereka agak tidak percaya. Saya khawatir ini bukanlah kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Dia belum menggunakan kekuatan kununya, kata Penatua Agung sambil tersenyum, melirik ke arah Long Jian. Long Ao menganggup dan berkata, Selain Feng Wuchen, aku belum pernah melihat orang dengan kekuatan tempur sekuat itu di antara manusia. Dia baru saja menembus tingkat pertama alam transformasi ilahi, namun dia mampu mengendalikan kekuatan mengerikan seperti itu. Orang biasa tidak akan mampu melakukan itu. Dia sangat mengesankan. Sebagai penjaga Klan Naga, Long Jian sangat menghargai Feng Wuchen. Long Tianzan berspekulasi, kekuatan tempur Feng Wuchen dapat mencapai tingkat keempat alam transformasi ilahi jika dia mengaktifkan kekuatan kuno. Di antara ras naga, selain Long Jian, ini adalah pertama kalinya yang lain melihat pertarungan Feng Wuchen. Penatua Teji Long Kui mengelus janggut putihnya dan tersenyum tipis. Dengan kekuatan tempur Tuan Muda, saya khawatir tidak akan mudah untuk mengalahkan Feng Wuchen. Begitu Long Kui mengatakan itu, banyak ahli ras naga yang diam-diam terkejut. Dengan penglihatan para ahli top ini, mereka secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Feng Wuchen tidaklah sederhana. Kecepatan, kekuatan, dan reaksinya sangat kuat. Dalam pertarungan tangan kosong yang sengit, tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Naga, Feng Wuchen tetap bertarung langsung. Seolah-olah semakin kuat lawannya, semakin kuat pula Feng Wuchen jadinya. Suara mendesing, suara mendesing. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Saat kekuatan dan kecepatan keduanya menjadi semakin kuat dalam pertarungan sengit, akhirnya berubah menjadi tabrakan langsung menggunakan teleportasi. Sosok mereka bahkan tidak terlihat. Di langit ruang ras naga, setiap tabrakan akan menyapu energi destruktif, menyebabkan angin menderu terus-menerus. Hanya dalam dua menit, lebih dari selusin gunung yang mengjulang tinggi di ruang ras naga telah menjadi abu. Semakin banyak dragon rache menonton, mereka menjadi semakin terkejut dan bersemangat. Luar biasa, luar biasa, saudara Feng memang kuat. Dalam pertempuran sengit itu, Kaisar Naga berkata dengan penuh semangat. Jelas sekali, Kaisar Naga sudah lama tidak bertemu lawan sekuat itu. Tentu saja, ini tampak seperti pertarungan dengan kekuatan yang sama, tetapi Kaisar Naga belum menggunakan kekuatan aslinya. Ledakan. Berdengung, berdengung. Pada akhirnya, keduanya saling meninju, dan riak energi destruktif menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ruang perlombaan naga seperti gelombang air. Setelah pertarungan tangan kosong yang sengit berakhir, Feng Wuchen merasakan darah di tubuhnya mendidih. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dia merasa sangat nyaman. Dia belum pernah memiliki semangat juang yang kuat. Dalam tabrakan langsung berintensitas tinggi, keduanya menunjukkan kekuatan tempur yang sangat ganas, menyebabkan ras naga berseru. Saudara Feng. Lagi. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, kaisar naga meraum dan sekali lagi menembak dengan ganas. Auranya sangat agung dan ganas. Feng Wuchen tersenyum tipis, sedikit membungkukkan tubuhnya, dan menginjakan kakinya ke tanah. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen melintas dan menghilang, meninggalkan angin puyuh yang menakutkan. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kecepatannya masih bisa ditingkatkan. Dia belum menggunakan kekuatan kununya, tetapi kekuatan tempurnya setidaknya berada di tingkat keempat dari alam transformasi ilahi. Kaisar naga diam-diam menebak. Dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tiba dalam sekejap, memadatkan kekuatan yang sangat mendominasi di telapak tangannya. Dia tiba-tiba berteriak, telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen melontarkan telapak tangan. Tiga telapak tangan saling tumpang tindih, dan kekuatannya mendominasi dan menakutkan. Bagus. Kaisar naga berteriak tanpa rasa takut di wajahnya. Dia memadatkan kekuatan kekerasan dengan satu tangan dan menghadapinya dengan telapak tangan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan dengan suara ledakan. Ekspresi Kaisar naga sedikit berubah saat dia dikirim terbang oleh telapak tangan Feng Wuchen. Kekuatanku meningkat tiga kali lipat dalam sekejap. Kaisar naga terkejut. Dia tidak menyangka senibela diri Feng Wuchen begitu istimewa. Hai. Para ahli dari generasi muda ras naga tersentak neri saat mereka melihat Kaisar naga dikirim terbang. Seberapa kuatnya mengirim Kaisar naga terbang dengan satu telapak tangan. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Tuan muda tidak dapat memblokir kekuatannya. Bukannya dia tidak bisa memblokirnya. Hanya saja seni bela diri Feng Wuchen sangat istimewa. Kekuatan seni bela dirinya meningkat tiga kali lipat dalam sekejap. Tuan muda mungkin tidak menyadarinya, kata orang lain. Kaisar naga memang tidak menyangka hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim terbang oleh Feng Wuchen dengan mudah. Tubuh fisik yang kuat, dia tidak terluka sama sekali. Jika saya ingin mengalahkannya, saya tidak akan bisa mempertahankan kekuatan kuno saya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kekuatan Kaisar naga juga di luar imajinasi Feng Wuchen. Tuan muda Kaisar naga, tunjukkan padaku apa yang sebenarnya mampu kamu lakukan. Feng Wuchen berteriak sambil menyalurkan kekuatan penghancur. Aura yang lebih melonjak meledak. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kemajuan saya. Kaisar naga menjawab dengan lugas. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke gelabelannya. Cahaya kemasan meledak. Kemajuan. Feng Wuchen sedikit terkejut. 915. Bas, bas. Energi mengerikan dalam jumlah yang tak tertandingi meledak dari tubuh Kaisar naga. Ruang klan naga bergetar hebat saat auranya melonjak ke titik tertinggi. Aura Kaisar naga telah melonjak dari alam transformasi ilahi tingkat ketiga ke tingkat kelima. Alam transformasi ilahi tingkat kelima. Feng Wuchen sedikit mengernyit dengan ekspresi serius. Betapa menakutkannya bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak dua tingkat hanya dengan maju. Kekuatan tempur Kaisar naga sungguh luar biasa kuat. Bahkan jika Feng Wuchen menggunakan semua kekuatannya, kekuatan tempurnya paling banyak hanya akan mencapai tingkat keempat alam transformasi ilahi. Kaisar naga berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, jadi jarak di antara mereka sangat besar. Tuan muda sudah maju. Dia bahkan tidak dirugikan, dan dia bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Tuan muda seharusnya tidak maju, kan? Apakah Feng Wuchen sekuat itu? Dia benar-benar membuat Tuan muda maju. Semua orang dari klan naga kaget dan bingung. Mereka semua merasa bahwa Kaisar naga mempermasalahkan hal-hal besar dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Feng Wuchen. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kaisar naga sepenuhnya menganggap Feng Wuchen sebagai lawan nyata. Terlebih lagi, Feng Wuchen sangat kuat sehingga Kaisar naga tidak berani meremehkannya. Kaisar naga tidak banyak berubah setelah maju. Selain armor emas kala naga di sekujur tubuhnya dan cakar emas di tangannya, tidak ada yang berubah. Namun, kekuatan tempurnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kaisar naga berdiri dengan bangga di kehampaan, tampak agung seperti dewa perang. Aura Kaisar naga begitu menakutkan hingga membuat orang merasa tercekik. Saudara Feng, tunjukkan padaku kemampuanmu, Kaisar naga berkata dengan penuh semangat, sangat ingin melawan Feng Wuchen, yang berusaha sekuat tenaga. Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, Tuan muda, Anda menindas saya. Saya tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Terlepas dari seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak yakin bahwa dia bisa melawan seorang ahli di alam transformasi ilahi tingkat kelima. Terlebih lagi, lawannya adalah Tuan muda klan naga. Kalau begitu, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk mengontrol kekuatanku di alam transformasi ilahi tingkat keempat, kan? Kaisar naga bertanya. Dia telah menekan kekuatannya saat dia berbicara, membuat auranya berada di tingkat keempat alam transformasi ilahi dalam sekejap mata. Saya bisa mencobanya. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Selanjutnya, dia mengaktifkan kekuatan pembasmi dunia miliknya. Berdengung. Cahaya merah darah yang cemerlang membubung ke langit saat aura Feng Wuchen melejit sekali lagi. Energi yang sangat menakutkan menyembur keluar seperti banjir, dan sikapnya yang mengesankan mengguncang langit dan bumi. Sudah ditingkatkan, aura Feng Wuchen meningkat. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Apakah ini kekuatan pemusnahan dunia peringkat ketiga? Alam transformasi ilahi tingkat keempat. Astaga, kekuatan bertarungnya sebenarnya meningkat tiga level. Kekuatan era primordial terlalu menakutkan. Semua orang dari klan naga terkejut dan ketakutan. Ekspresi mereka kaku seolah-olah mereka ketakutan. Aura Feng Wuchen meroket ke tingkat keempat alam transformasi ilahi saat kekuatan penghancur dilepaskan. Kecakapan tempurnya sangat menakutkan. Kekuatan tempur Feng Wuchen memang telah mencapai tingkat keempat alam transformasi ilahi. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan dewa, kata Long Tianzan terkejut. Meskipun dia sudah menebaknya, melihatnya dengan matanya sendiri masih mengejutkannya. Sungguh tidak terbayangkan bagi seseorang di alam transformasi ilahi tingkat pertama untuk dapat melepaskan kekuatan tempur di alam transformasi ilahi tingkat keempat. Semua orang dari klan naga ketakutan dengan peningkatan kekuatan yang menantang surga. Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih udara, menyebabkan pedang dewa naga muncul begitu saja. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan tempur terkuatku. Niat bertarung yang intens meledak saat kaisar naga dengan bersemangat berkata, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Suara mendesing. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kaisar naga tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan sonik, sosoknya berubah menjadi kilatan petir emas. Kemanapun dia lewat, ruang klan naga bergetar hebat. Auranya sangat mengerikan. Kaisar naga tiba dalam sekejap dan menikam Feng Wuchen dengan cakar emasnya yang tajam. Feng Wuchen memegang erat pedang dewa naga dengan kedua tangannya. Auranya meningkat sedikit. Dia menebas dari atas dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Ledakan. Berdengung. Tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Riak energi destruktif menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Angin kencang yang mengerikan mengembun menjadi bila angin, menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya satu demi satu. Adegan itu spektakuler dan penuh dampak visual. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Tabrakan langsung saja telah menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Jelas sekali bahwa kekuatan tempur mereka berdua cukup menakutkan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan penghancur peringkat ketiga. Itu sangat kuat. Kaisar naga tertawa gembira. Dia sangat terkejut dengan kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kekuatan Tuan Muda Naga juga sangat kuat. Tidak kalah dengan kekuatan alam Arcean. Wus, Deus, Ding, Ding, berdengung. Pertempuran dengan intensitas tinggi dimulai lagi. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung secara langsung. Cahaya berdarah dan cahaya kemasan berbenturan dengan ganas. Suara tajam dari benturan antara cakar emas dan pedang Dewa Naga sangat memekakkan telinga. Percikan api beterbangan kemana-mana saat gelombang energi mengerikan terus menyebar. Meski hanya adu kekuatan dan kecepatan, adegan pertarungannya tetap mengejutkan dan seru. Dalam pertarungan sengit, keduanya berimbang. Long Tianzan dan tetua Taiji menganggup puas. Meneguk. Melihat pertempuran seru di langit, para ahli muda suku Naga ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka karena ketakutan. Wajah mereka sangat pucat. Haha, menyenangkan. Menyenangkan. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang begitu kuat. Saudara Feng, tunjukkan padaku teknik bela dirimu. Kaisar Naga tertawa gembira. Semua sel di tubuhnya mendidih. Feng Wu Chen juga sangat bersemangat. Kekuatan tempur Kaisar Naga sangat ganas. Feng Wu Chen tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Cakar Naga emas purba. Kaisar Naga meraung saat auranya melonjak. Dia melambaikan cakar emasnya yang tajam, dan cakar energi emas yang besar menembus langit. Suara ledakan yang memekatkan telinga begitu keras sehingga para ahli muda suku Naga menutup telinga mereka. Wajah mereka menunjukkan sedikit rasa sakit. Seni Pedang Ilusi. Ilusi Sembilan Surga. Feng Wu Chen tidak berani gegabuh. Dia menyalurkan seluruh energinya ke Pedang Dewa Naga dan berteriak. Suara mendesing. Deng Bas. Feng Wu Chen dengan tegas mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang besar berwarna merah darah meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Cahaya pedang berwarna merah darah mengandung kekuatan yang mendominasi dan menakutkan yang hampir mencekik. Seni pedang tingkat bumi sebenarnya sangat kuat. Pedang Feng Wu Chen juga telah mencapai level senjata semi-ilahi. Itu bahkan senjata peringkat delapan. Kaisar Naga diam-diam terkejut. Gemuruh. Deng Bas. Dalam sekejap mata, dua energi destruktif itu bertabrakan tanpa ampun. Tabrakan itu membuat keduanya terbang. Riak energi menyebar dan merusak ruang suku naga. Seni abadi. Istirahat esensi naga. Begitu dia menstabilkan tubuhnya, Kaisar Naga meraung. Aura mengerikannya meledak lagi. Bola energi emas terkondensasi di cakar emasnya. Itu dipenuhi dengan energi destruktif. Ruang dalam jarak 100 ribu kaki berjatuhan dengan keras. 916. Kekuatan Kaisar Naga memang menakutkan. Bahkan jika dia menekan kekuatannya ke alam transformasi ilahi tingkat keempat, kekuatan seni surgawi mendekati tingkat kelima alam transformasi ilahi. Feng Wuchen merasakan tekanan saat dia merasakan kekuatan mengerikan Kaisar Naga. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menghadapi lawan yang begitu kuat. Feng Wuchen, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, sama sekali tidak berguna melawan Kaisar Naga. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan. Jika Kaisar Naga tidak menekan kekuatannya, kekuatan tempurnya pasti akan sebanding dengan ahli di alam transformasi ilahi tingkat 6. Bagaimana Feng Wuchen akan menolak? Aku tak sabar untuk itu. Long Tianzan tersenyum tipis sambil menatap Feng Wuchen. Long Jian sedikit mengernyit dan berkata, Tuan muda itu sangat kuat sehingga saya khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu melawannya. Kekuatan Dragon Origin Break jauh lebih kuat daripada seni surgawi biasa. Bukan karena Long Jian meremehkan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia merasa Feng Wuchen sangat kuat, tetapi Kaisar Naga lebih kuat. Kenam Tetua Taiji tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menyaksikan pertempuran itu dengan tenang, tetapi mereka semua menantikannya. Ha! Kaisar Naga meraung sambil memandang Feng Wuchen. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Serangannya sangat ganas. Auranya melonjak dan mengguncang jiwa orang. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Sinar energi emas yang sangat menakutkan meledak. Panjangnya ribuan kaki dan langsung melintasi kehampaan. Ia dengan ganasnya berlari menuju Feng Wuchen dengan kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi. Ruang klan Naga bergetar lebih hebat lagi. Ekspresi Feng Wuchen sangat serius. Dia mendorong semua kekuatan di tubuhnya dan menuangkannya ke pedang Dewa Naga. Cahaya merah darah melesat ke langit. Kehendak pedang yang kejam itu seperti binatang buas yang terbangun, dan aura besar terus-menerus meledak. Pedang yang sangat kuat, bahkan tubuh rohaniku gemetar. Seni pedang saudara Feng Wuchen jelas tidak sederhana. Auranya sangat menakutkan. Para ahli muda klan Naga dan bahkan pria paru baya dikejutkan oleh aura mengerikan Feng Wuchen. Pelindung, sepertinya tebakanmu salah. Teknik pedang Feng Wuchen mungkin tidak lebih lemah dari Long Yuanpo milik anakku. Long Tianzan tersenyum. Teknik pedang saudara Feng Wuchen tidaklah sederhana. Long Xuan, salah satu tetua Taiji, tersenyum tipis. Long Kui mengangguk setuju dan berkata, seni abadi biasa pasti tidak memiliki aura yang menakjubkan. Seni pedang pemadam jiwa, Basmi jiwa dan tangislah hantu dan dewa. Feng Wuchen meraung keras sambil menggenggam erat pedang dewa naga dengan kedua tangannya. Auranya yang bisa menelan gunung dan sungai tersapu tanpa ragu-ragu. Desir. Berdengung. Cahaya pedang besar berwarna merah darah meledak dari ujung pedang dewa naga Feng Wuchen. Ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh ruangan klan naga. Cahaya merah darah yang cemerlang menutupi separuh ruang klan naga. Serangannya sangat ganas, seperti singa yang sedang marah. Kekuatan seni pedang pemadam jiwa benar-benar menakutkan. Apakah ini seni yang abadi? Kekuatan ini mendekati tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Kaisar naga sedikit mengernyit. Cahaya pedang Feng Wuchen yang menakutkan membuatnya merasa sedikit terancam. Gemuruh. Off. Off. Detik berikutnya, dua kekuatan penghancur langsung bertabrakan di bawah tatapan ngeri semua orang di klan naga. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh ruang klan naga. Riak energi destruktif secara langsung membuat Feng Wuchen dan kaisar naga memuntahkan darah saat mereka ditelan. Seluruh ruang klan naga ditutupi oleh cahaya ledakan yang menyelaukan. Tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Di bawah tabrakan sengit, Feng Wuchen dan kaisar naga terluka. Kekuatan mereka masih seimbang. Badai awan naga. Di tengah ledakan energi yang mengerikan, teriakan kaisar naga tiba-tiba bergema, dan badai yang mengerikan melanda, dengan paksa menyebarkan riak energi. Metode ini sangat berlebihan. Saudara Feng, apakah kamu masih bisa bertahan? Kaisar naga memandang Feng Wuchen dari kejauhan dan bertanya sambil tersenyum. Wajahnya masih penuh kegembiraan, seolah lukanya tidak berpengaruh. Itu hanya cedera kecil. Jangan khawatir. Sayap hitam besar membungkus Feng Wuchen, sehingga dia tidak mengalami banyak kerusakan. Aku hanya terluka ringan karena kekuatan mengerikan itu. Sepertinya peningkatan garis keturunan klan dewa telah memperkuat tubuh fisikku. Rasanya seperti aku akan menerobos ke tubuh penguasa tahap ketiga. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka tubuh fisiknya sekuat itu. Feng Wuchen berpikir dalam hati, sayang sekali saya belum bisa memahami kedua nyanyian pedang itu. Kalau tidak, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Mengalahkan kaisar naga tidak akan menjadi masalah. Kedua nyanyian pedang itu begitu dalam sehingga Feng Wuchen tidak bisa memahaminya sama sekali. Pa. Seni Abadi. Sembilan Bintang Surgawi. Kaisar naga menyatukan tangannya dan berteriak. Energi emas yang sangat menakutkan terkondensasi dan terkompresi di antara cakarnya. Ketika kaisar naga memisahkan tangannya, enam bola energi yang memancarkan cahaya kemasan terbentuk. Masing-masing mengandung energi destruktif. Energi yang dipadatkan oleh kaisar naga bahkan lebih mengerikan daripada penghancur esensi naga. Saudara Feng, seni abadi apalagi yang kamu punya. Jangan ragu untuk menggunakannya. Mari kita bertarung sepuasnya. Kaisar naga meraung dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari tuan muda klan naga. Kamu benar-benar kuat. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Feng. Sambil berpikir, aura Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Gumpalan api hitam langsung menyala di telapak tangan Feng Wuchen, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Ruang di sekitar Feng Wuchen membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api gagak abadi. Ekspresi Long Tianzan berubah drastis saat dia melihat api hitam. Gagak api. Kenam tetua agung juga terkejut. Apakah ini api gagak abadi? Ini sebenarnya aura sedingin es. Tetua agung Long Yun Tian menjadi pucat karena ketakutan. Mata lamanya hampir keluar. Api hitam dan hawa dingin yang sangat menakutkan menyebabkan semua anggota klan naga merasa takut. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Api gagak abadi. Kaisar naga juga terkejut. Bas dengungan. Kekuatan pemusnahan dunia telah diaktifkan sepenuhnya. Aura Feng Wuchen melonjak tajam. Energi yang sombong dan menakutkan tak henti-hentinya meledak. Jari pedangnya menarik garis pada pedangnya. Pedang Dewa Naga yang memancarkan cahaya merah darah langsung menyala dengan api hitam. Kekuatan api gagak dan pemusnahan dunia menyatu. Pedang Dewa Naga memiliki semburat hitam di darahnya. Api gagak dan kekuatan imemorial menyatu. Ekspresi Kaisar Naga berubah. Menggabungkan api gagak dan kekuatan imemorial untuk melepaskan seni pedang. Long Tianzan dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Seberapa mengerikankah kekuatan setelah fusi? Setelah menyatu dengan Crowfire, aura pedang Dewa Naga menjadi dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan anggota klan Naga sangat terkejut. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Mata Feng Wuchen bersinar dengan keganasan. Dia segera berteriak dan menebas dengan pedang Dewa Naga. Cahaya pedang besar berwarna merah darah tiba-tiba menyala. Permukaan pedang masih menyala dengan api hitam. Itu sangat menakutkan dan aneh. 917. Kekuatan cahaya pedang mengguncang seluruh ruang klan Naga. Kekuatan ini telah melampaui tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Itu, ini terlalu menakutkan. Bisakah Tuan Muda, Tuan Muda memblokirnya? Saya tidak percaya kekuatan saudara Feng Wuchen begitu menakutkan. Para ahli muda klan Naga sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen. Wajah pucat mereka membeku di tempat. Perpaduan api hitam dan power of destruction melahirkan kekuatan yang lebih mengerikan. Kaisar Naga melihat cahaya pedang yang menakutkan itu dengan ekspresi bingung. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin terkejut. Ini tidak sederhana. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan bertarung dengan Feng Wuchen, siapa yang akan percaya bahwa seseorang di alam transformasi ilahi tingkat pertama dapat melepaskan kekuatan alam transformasi ilahi tingkat kelima? Alam transformasi. Cahaya pedang yang menakutkan membuat Kaisar Naga merasa takut. Kaisar Naga dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia segera mengeluarkan armor abadinya, yang untuk sementara meningkatkan kekuatan tempur dan pertahanannya yang kuat. Kaisar Naga mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan baju besi abadi masih jauh dari cukup. Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan penghancur dan api hitam keduanya memiliki kekuatan melahap yang mengerikan. Kaisar Naga tidak percaya diri hanya dengan baju besi abadi saja. Dengan pemikiran itu, Kaisar Naga melambaikan tangannya dan mengeluarkan senjata abadi lainnya. Aura Kaisar Naga melejit lagi, langsung menembus tingkat kelima alam transformasi ilahi. Dengan kekuatan yang begitu ganas, itu cukup untuk menandingi cahaya pedang Feng Wuchen. Sembilan Roh Giyok Ilahi. Tuan Muda mengeluarkan senjata ajaib kelahirannya. Apakah cahaya pedang Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Api hitam itu terlalu menakutkan. Bahkan Tuan Muda pun tidak berani meremehkannya. Melihat Kaisar Naga mengeluarkan Giyok Ilahi Sembilan Roh, semua orang di klan Naga berseru. Dari apa yang mereka katakan, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Kaisar Naga tidak akan pernah mengeluarkan Sembilan Roh Giyok Ilahi kecuali dia tidak punya pilihan lain. Untuk bisa memaksa anakku sampai ke titik ini, Saudara Feng memang sangat kuat. Semakin kuat dia, semakin dekat dia untuk membangkitkan kekuatan ras dewanya. Long Tianzan tersenyum senang, seolah-olah dia sudah bisa melihat Feng Wuchen membangkitkan kekuatan ras dewa miliknya. Saudara Feng mampu memadukan api gelap dengan kekuatan primordial sesuka hati. Selain itu, ada kekuatan primordial lain dalam kekuatan primordial. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari dirinya, kata Penatua Long Kui. Api hitam sudah sangat menakutkan, dan kekuatan kunonya tidak mau kalah. Pakar biasa tidak akan mampu mengendalikannya. Namun kini, Feng Wuchen mampu mengendalikan api gagak dan kekuatan era primordial. Desir, desir. Di atas kehampaan, Kaisar Naga menyerang tanpa ragu-ragu. Enam bola energi emas ditembakkan secara berurutan dengan dentuman sonic yang memekakkan telinga. Terlebih lagi, mereka meluas hingga puluhan ribu kaki dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan seluruh ruang klan Naga. Dengan bantuan Giyok Ilahi Sembilan Roh, enam bola energi emas menjadi lebih kuat. Saudara Feng, ayolah, mari kita lihat seni abadi siapa yang lebih kuat. Kaisar Naga berteriak. Setelah mengeluarkan Giyok Ilahi Sembilan Roh, kepercayaan diri Kaisar Naga meningkat dua kali lipat. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Cahaya pedang yang mendominasi bertabrakan dengan bola energi besar pertama. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, kekuatan tabrakan menyapu dengan liar. Namun, bola energi pertama saja yang memblokir cahaya pedang Feng Wuchen. Dari sini, terlihat betapa kuatnya seni abadi Kaisar Naga. Masih seni abadi Tuan Muda yang lebih kuat. Untuk memblokir cahaya pedang Feng Wuchen dengan begitu mudah. Kuat, Tuan Muda terlalu kuat. Tuan Muda, lakukanlah. Jangan kalah. Para ahli generasi muda Klan Naga bersorak kegirangan, begitu gembira hingga wajah mereka memerah. Dengan mudah memblokirnya, Kaisar Naga tidak dapat menahan nafas lega dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Feng, sepertinya seni abadiku masih lebih kuat. Bagaimanapun, itu hanyalah bola energi pertama. Masih ada lima bola energi yang sama menakutkannya di belakang. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Mendesis. Mendesis. Suara Feng Wuchen baru saja memudar ketika bola energi besar itu tiba-tiba merobek celah besar. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak baik, kekuatan sedang dilahap. Wajah Kaisar Naga berubah drastis. Segera, dia melambaikan tangannya lagi. Lima bola energi di belakang tiba-tiba berakselerasi. Kaisar Naga berteriak, Saudara Feng, tidak mudah menghancurkan sembilan bintang langitku. Tuan Muda, kamu harus bertahan. Pada saat ini, para ahli muda Klan Naga menatap ke langit dengan gugup. Semuanya menahan napas, dan telapak tangan berkeringat. Sebagai anggota Klan Naga, mereka tentu tidak ingin Kaisar Naga dikalahkan oleh Feng Wuchen. Bang. Bola energi emas yang menakutkan naik satu demi satu, langsung membentuk barisan, membentuk susunan bintang enam, dan kekuatannya berlipat ganda. Saudara Feng, meskipun api hitam dan kekuatan primordial dapat melahap kekuatan, ia tidak dapat melahap begitu banyak kekuatan dalam waktu singkat. Kaisar Naga berkata sambil tersenyum, seolah kemenangan ada di tangannya. Enam bola energi besar membentuk garis, dan kekuatan mengerikan menekan cahaya pedang Feng Wuchen hingga tidak dapat bertahan lagi. Sembilan bintang langit memang kuat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen mengertakan gigi dan bertahan, menatap bola energi besar itu. Sembilan bintang langit mengumpulkan semua kekuatan Kaisar Naga. Selain itu, ranah budidaya Kaisar Naga lebih tinggi daripada Feng Wuchen, jadi kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Melihat Feng Wuchen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, para ahli muda klan Naga sangat bersemangat, dan wajah mereka penuh dengan senyuman. Saudara Feng, kamu juga telah mencapai batasmu, kan? Sepertinya saya menang. Kaisar Naga berkata sambil tersenyum, dan kemudian ingin menarik kekuatannya. Tetapi pada saat ini, Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke dahinya. Segel Naga Emas Mengaum Feng Wuchen mengaktifkan Segel Naga Emas, dan kekuatan Naga Mulia tersapu, dan auman Naga mengguncang seluruh klan Naga. Segel Naga Emas Segel Naga Emas Leluhur, Long Tianzan dan yang lainnya terkejut. Itu sebenarnya jiwa bela diri Segel Naga Emas Nenek Moyang kita. Wajah Kaisar Naga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seluruh klan Naga terkejut dan tidak percaya. Feng Wuchen sebenarnya memiliki jiwa bela diri Segel Naga Emas Nenek Moyang klan Naga. Perjalanan Luar Angkasa Feng Wuchen berteriak dengan keras, dan cahaya pedang yang mendominasi tiba-tiba menembus bola energi pertama. Apa? Ekspresi Kaisar Naga berubah drastis. Cahaya pedang yang mendominasi dengan cepat menembus bola energi kedua dan ketiga, dan dalam sekejap mata, itu menembus enam bola energi tanpa halangan apapun. Perjalanan Luar Angkasa Long Kui dan para tetua lainnya membuka mata lebar-lebar. Cahaya pedang langsung menembus enam bola energi. Cahaya pedang yang mengejutkan. Ini sudah berakhir. Melihat pancaran pedang menakutkan yang menembus bola energi, Kaisar Naga tidak dapat mempercayainya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menahan pancaran pedang Feng Wuchen. Ledakan Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan langsung mengenai tubuh Kaisar Naga. Dengan ledakan keras, Kaisar Naga memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Cahaya pedang ini telah melukai Kaisar Naga dengan parah. 918 Riak energi yang mengerikan menutupi area seluas puluhan ribu kaki di langit di atas ruang klan Naga. Kaisar Naga tidak terlihat dimanapun kecuali Feng Wuchen, yang telah mengembunkan sayap hitamnya. Serangan pedang Feng Wuchen yang mengejutkan jelas menang. Serangan pedang yang mengejutkan itu telah menghabiskan seluruh kekuatan Feng Wuchen. Pertarungan sengit telah menghabiskan banyak kekuatannya. Saat itu, wajah Feng Wuchen sepucat kertas, dan napasnya cepat. Hembusan angin yang mengerikan tiba-tiba menyapu riak energi, menghilangkan semua riak energi yang menutupi kekosongan. Segera, sosok Kaisar Naga muncul di depan mata semua orang. Saudara Feng, kamu benar-benar kejam. Untungnya, aku berhasil membela diri tepat pada waktunya. Kalau tidak, aku akan terluka parah. Kaisar Naga tersenyum tipis. Wajahnya sedikit pucat, tapi lukanya tidak serius. Kaisar Naga telah melepaskan kekuatan penekannya dan memadatkan perisai energi pada saat kritis tadi. Itulah mengapa dia mampu memblokir kekuatan cahaya pedang Feng Wuchen tepat pada waktunya. Feng Wuchen diam-diam terkejut melihat Kaisar Naga tidak terluka parah. Dia diam-diam kagum dengan kekuatan Kaisar Naga. Sepertinya kita seimbang, Feng Wuchen tersenyum dan berkata. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kalah. Begitu Kaisar Naga mengatakan itu, para ahli muda Klan Naga langsung tercengang. Long Tian San, Long Kui, dan petinggi lainnya sedikit mengangguk. Saudara Feng, kamu menerobos ke alam transformasi ilahi karena baptisan kekuatan Klan Dewa. Wilayahmu belum dikonsolidasikan, jadi kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhmu. Terlebih lagi, wilayahku berada di atas milikmu. Meskipun aku menekan kekuatanku, aku masih memiliki keuntungan. Kamu menghancurkan sembilan bintang surgawiku dengan kultifasimu di alam transformasi ilahi tingkat pertama. Kaisar Naga tersenyum tipis. Meskikalah, ia sama sekali tidak kecewa atau sedih. Apakah ini masih anakku? Long Tian Ren memandang Kaisar Naga di langit dengan kaget. Nyonya ketua, ini pasti tuan muda. Bagaimana bisa palsu? Seseorang menjawab. Apakah begitu? Siapa yang menyuruhnya mengatakan itu? Anakku benar-benar mengaku kalah. Long Tian Ren berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Long Tian Ren sangat terkejut mendengar Kaisar Naga mengatakan ini. Ini bukanlah anak laki-laki yang dia kenal. Mendengar kata-kata Kaisar Naga, Feng Wuchen juga tercengang. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu betul hal itu. Jika kamu menerobos ke tingkat kedua dari alam transformasi ilahi, aku tidak akan bisa melawanmu. Setelah pertempuran dengan Feng Wuchen, Kaisar Naga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kekuatan tempur Feng Wuchen. Dia hanya mendapat keuntungan dari alam yang lebih tinggi. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tak berdaya. Singkatnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tuan muda sebenarnya kalah. Para ahli generasi muda Klan Naga semuanya sangat kecewa. Namun, perkataan Kaisar Naga selanjutnya menyebabkan generasi muda Klan Naga gemetar. Berjuang bukan sekedar menentukan menang atau kalah. Ini tentang menikmati serunya bertarung. Terlebih lagi, kamu bisa terus meningkatkan diri. Hanya dengan melihat kekurangan dan kelemahanmu sendiri barulah kamu bisa keluar sebagai pemenang. Menang atau kalah tidaklah penting. Yang penting adalah saya bisa bertarung dengan baik dengan Saudara Feng. Kaisar Naga berkata dengan perasaan yang tinggi. Bagus sekali, Tuan Muda, Penatua Agung Long Yun Tian tidak bisa tidak memuji. Long Tianzan menganggup puas dan tersenyum. Tria sejati tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Kamu memang anakku dan masa depan Klan Naga. Tuan Muda, Tuan Muda, para ahli dari generasi muda Klan Naga semuanya bersorak. Setelah pertempuran, Feng Wuchen dan Kaisar Naga turun. Keduanya meminum pil penyembuh dan pil spiritual aether untuk memulihkan aether spiritual mereka. Saudara Feng, Mengapa jiwa bela dirimu adalah segel naga emas leluhur? Kaisar Naga bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Saudara Feng adalah keturunan Klan Dewa. Tidak mengherankan jika dia memiliki segel naga emas, kata Long Kui dengan lemah. Suara mendesing. Pada saat itu, sesosok tubuh muncul entah dari mana. Yan panjang, Long Tianzan sedikit mengernyit dengan wajah sedikit muram. Long Jian dan ahli Klan Naga lainnya menjadi waspada. Mereka penuh permusuhan terhadap Yan Long. Yan Long, apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar Naga bertanya dengan dingin dengan keganasan di matanya. Jangan khawatir, semuanya. Yan Long sekarang adalah sekutuku, kata Feng Wuchen cepat. Sekutu, Long Tianzan dan yang lainnya terkejut. Saudara Feng, jangan percaya padanya. Dia bukan orang baik, dia pengkhianat Klan Naga. Kaisar Naga dengan cepat berkata sambil memandang Feng Wuchen dengan cemas. Saudara Feng, apa yang terjadi? Long Tianzan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia juga penasaran mengapa Feng Wuchen membentuk aliansi dengan Yan Long. Sekarang Klan Iblis sedang mengamuk dan Raja Iblis akan membuka segelnya. Masih banyak hal yang belum kita ketahui. Satu sekutu lagi berarti berkurangnya satu musuh. Pemimpin Klan Naga, kita membutuhkan orang sekarang. Yan Long tidak lemah dan dapat membantu kita melawan Klan Iblis, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Saudara Feng, kamu tidak tahu. Yan Long bergabung dengan Blood Demon untuk menangani ayahku belum lama ini. kata Kaisar Naga dengan cemas. Percayalah kepadaku. Feng Wuchen menatap Kaisar Naga, lalu menatap Yan Long dan bertanya, ada apa, Yan Long? Patriar keluarga Yin yang memimpin para ahli keluarga Yin yang untuk menyerang kuil naga. Pertempuran telah dimulai, kata Yan Long dengan jelas. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, mereka mengambil tindakan begitu cepat. Alam transformasi Yin yang telah mencapai alam transformasi pertama. Long Tianzan sedikit mengernyit. Saudara Feng, beritahu kami jika Anda memerlukan bantuan. Klan Naga tidak peduli dengan keluarga Yin Yang. Kami sudah curiga bahwa keluarga Yin Yang berkolusi dengan klan iblis. Jika kami dapat melenyapkan mereka, maka klan iblis akan melemah. Long Tianzan memandang Feng Wuchen dan berkata, tidak untuk saat ini. Tidak mudah bagi keluarga Yin Yang untuk menghancurkan kuil naga. Pemimpin klan naga, kamu hanya perlu bersiap. Tidak akan lama sebelum iblis muncul lagi. Feng Wuchen mencibir, tidak khawatir sama sekali. Dengan itu, Feng Wuchen dan Yan Long meninggalkan klan naga. Di atas kuil naga, Qi Yuan, Zhang Wu Hun, Xing Tian, dan para ahli lainnya telah memulai pertempuran sengit dengan para ahli keluarga Yin Yang. Tuan Mudaming dan Tuan Besar Ming bertarung melawan puluhan ahli. Yun Yusi, kamu telah mengecewakan Pak Tua. Pak Tua memperlakukanmu sebagai belahan jiwa, tetapi kamu menjadikan keluarga Yin Yang sebagai musuhmu. Jauh di langit, tetua agung keluarga Yin Yang, Yin Yang Pofeng, berkata dengan ekspresi jelek. Saya tidak punya pilihan lain. Yun Yusi tersenyum tak berdaya. Kamu punya pilihan. Saat ini, suara Feng Wuchen terdengar. Tuan Balai, Ketua Balai telah kembali. Itu adalah Master Aliansi. Mendengar suara Feng Wuchen, orang-orang dari Aliansi Dewa Naga sangat gembira. Seolah-olah dengan adanya Feng Wuchen, tidak ada yang bisa menghentikan Feng Wuchen. Feng Wuchen, alam transformasi Yin yang mengerutkan kening saat dia melihat sumber suara. 919. Yang disebut belahan jiwa juga bisa dikatakan pengertian. Apakah Yin Yang Pofeng memahami keadaanmu? Jika dia benar-benar melihatmu sebagai belahan jiwa, dia akan menghentikan si Ming Agung dan si Ming Muda menyerangmu. Yin Yang Pofeng tidak melihatmu sebagai belahan jiwa, dia melihatmu sebagai alat. Ini bukan belahan jiwa, ini memanfaatkanmu. Benarkan, penatua Pofeng. Feng Wuchen mencibir sambil melirik Yin Yang Pofeng, yang memiliki ekspresi muram. Keluarga Yin Yang sangat ambisius, dan Akademi Jiwa Suci telah mengumpulkan banyak orang jenius dari seluruh benua. Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan oleh keluarga Yin Yang? Feng Wuchen mencibir. Dia sudah melayang ke langit di atas kuil naga. Feng Wuchen kemudian melihat ke arah si Ming Agung dan si Ming Muda dan berkata, saya terkejut kalian berdua bisa dihidupkan kembali. Sepertinya keluarga Yin Yang cukup mampu. Saya penasaran bagaimana kalian berdua bisa kembali ke masa lalu. Hidup. Saat itu, kalian berdua menjadi abu. Orang mati tidak perlu bertanya banyak pertanyaan. Yin Yang Hua Ji berkata dengan dingin. Feng Wuchen penasaran. Si Ming Agung dan si Ming Muda baru saja meninggal belum lama ini, bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali begitu cepat? Mungkinkah keluarga Yin yang memiliki seni kebangkitan? Tapi Art of Resurrection seharusnya tidak bisa menghidupkan kembali jiwa orang mati, bukan? Itu benar. Dia tidak salah. Si Ming Agung dan si Ming Muda dari keluarga Yin yang memang telah dihidupkan kembali. Ketika macan tutul liar menyerang, keduanya telah menjadi abu. Tidak mungkin mereka bisa dihidupkan kembali. Bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali setelah jiwa mereka dihancurkan? Si Ming Agung dan si Ming Muda tidaklah lemah. Sekarang setelah mereka dihidupkan kembali, kekuatan keluarga Yin yang pasti telah pulih. Tidak, mata mereka tidak benar. Mereka tidak dihidupkan kembali. Feng Wuchen berpikir. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa mata si Ming Agung dan si Ming Muda redup. Ini bukanlah tanda bahwa mereka telah dihidupkan kembali. Feng Wuchen melirik ke arah kultifator keluarga Yin yang dan menemukan bahwa seorang kultifator tingkat transformasi jiwa sedang membentuk segel. Baru saat itulah dia mengerti. Jadi itu adalah seni boneka Yin yang. Feng Wuchen berpikir dan mencibir, seni boneka keluarga Yin yang memang kuat. Jika saya tidak memperhatikannya dengan cermat, saya akan mengira mereka berdua telah dihidupkan kembali. Bunuh Ciyuan dan yang lainnya. Jangan biarkan satu pun hidup. Tangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Paksa binatang purba itu keluar. Nenek moyang ini akan membantai binatang itu. Teriak Yin yang huaiji dingin, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Feng Wuchen belum pulih dari lukanya. Pertarungan dengan kaisar naga telah menghabiskan energinya. Bahkan setelah meminum pil tersebut, dia belum banyak pulih. Setiap ahli alam transformasi ilahi dari keluarga Yin yang dapat dengan mudah menjatuhkan Feng Wuchen. Sedangkan untuk alam surga, ceritanya akan berbeda. Bagaimanapun, Feng Wuchen telah menembus tingkat pertama alam pendewaan. Bahkan jika dia mengonsumsi esensi asli dalam jumlah besar, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi seorang pejuang alam surga. Desir, desir. Lebih dari selusin prajurit alam surga dari keluarga Yin yang menyerang pada saat yang bersamaan. Beberapa dari mereka berada di alam surga tingkat ke-8. Mereka semua bergegas menuju Feng Wuchen seperti kilat. Momentum mereka sangat agung dan mematikan. Hati-hati, Tuan Balai. Tian Xianzi berkata dengan cemas. Monster Yin yang tua, apakah kamu mengirim mereka ke kematian? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Dia tidak takut dan matanya menjadi sangat tajam. Saat dia berbicara, pedang dewa naga muncul di tangan Feng Wuchen. Niat membunuh yang menakutkan memenuhi udara. Arogan, kaisar langit Yin yang berkata dengan dingin. Dia sangat ingin menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Teleportasi. Feng Wuchen sedikit mengaktifkan esensi aslinya dan berteriak dengan dingin. Dia segera menghilang dengan pedang dewa naga di tangannya. Tingkat pertama dari alam pendewaan. Wajah Yin yang huaiji tiba-tiba berubah. Oh tidak, mundur, kaisar langit Yin yang terkejut dan buru-buru berteriak. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Desir, desir, desir. Pancaran pedang bersinar. Kemanapun Feng Wuchen lewat, lebih dari selusin prajurit alam surga akan berlumuran darah di leher mereka. Lebih dari selusin prajurit alam surga membeku di udara selama setengah detik. Darah muncrat dari leher mereka pada saat bersamaan dan mereka jatuh satu demi satu. Saat Feng Wuchen menggunakan teleportasi, selusin prajurit alam surga keluarga Yin yang ditakdirkan untuk mati. Tingkat pertama dari alam pendewaan. Dalam pertempuran sengit tersebut, Chi Yuan, Xing Tian, dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan kaget dan tidak percaya. Kultivasi Master Aula telah menembus tingkat pertama alam pendewaan. Apa? Apa yang terjadi? Wajah kaisar merah penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya kaku. Kapan budidaya Hallmaster menerobos ke alam pendewaan? Bagaimana ini mungkin? Tian Xianzi tertegun seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik pembekuan tubuh padanya. Apakah aku melihatnya dengan benar? Feng. Kakak Feng sebenarnya berada di tingkat pertama alam pendewaan. Terakhir kali, dia menerobos ke tingkat ke-8 alam surga di alam etiril. Sekarang, dia berada di klan naga hanya beberapa jam dan dia sudah berada di alam pendewaan tingkat pertama. Liu Qing yang tercengang dan terkejut. Lebih dari selusin prajurit alam surga dibunuh oleh Master Aula dalam sekejap. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana cara budidaya Master Aliansi? Semua orang di Aliansi Dewa Naga terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen sekarang berada di tingkat pertama alam pendewaan. Semua orang di Aliansi Dewa Naga tahu bahwa Feng Wuchen secara tidak sengaja telah memasuki keadaan etiril untuk berkultivasi, yang memungkinkan budidayanya menembus alam surga tingkat ke-8 dalam sekejap. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana Feng Wuchen berhasil menembus alam pendewaan tingkat pertama dari alam surga tingkat ke-8 hanya dalam beberapa jam. Meskipun orang-orang di Aliansi Dewa Naga tidak tahu apa yang terjadi, mereka yakin itu ada hubungannya dengan klan naga. Para prajurit keluarga Yin yang juga tercengang. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Monster Yin yang tua, kamu ingin menghancurkan Aliansi Dewa Nagaku hanya dengan beberapa orang ini. Anda meremehkan kekuatan kami dan melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri. Feng Wuchen mencibir mengejek. Tindakan Feng Wuchen tidak diragukan lagi sangat mengejutkan semua orang. Tentu saja, bukan kekuatan Feng Wuchen yang mengejutkan semua orang, tetapi peningkatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan. Huh, Anda tidak takut sama sekali. Saya ingin melihat dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Jika itu binatang buas itu, biarkan saja keluar, kata Yin ekstrim berubah Yin yang dengan kejam sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Leluhur agung, biarkan aku menghadapinya. Dia hanya berada di tingkat pertama alam pendewaan dan telah menghabiskan begitu banyak aether spiritualnya. Saya tidak percaya dia bisa melakukan apapun. Seorang pria parubaya di alam pendewaan tingkat kedua berkata dengan dingin saat aura dan kekuatan pembunuh yang mengerikan meledak pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu dengan ganasnya melesat secepat kilat dengan aura yang agung. Apakah kamu di sini untuk mati juga? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, ekspresinya masih tidak berubah. Ledakan. Off. Namun, ketika pria parubaya itu berada satu meter dari Feng Wuchen dan hendak meninju Feng Wuchen, tiba-tiba terjadi ledakan. Pria parubaya itu mengeluarkan setegup darah saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Sesosok muncul di samping Feng Wuchen. 920 Kemunculan tiba-tiba sosok itu sekali lagi mengejutkan semua orang. Siapa yang bisa membunuh ahli alam transformasi ilahi tingkat kedua dengan satu pukulan? Feng Wuchen mengangkat bahunya dengan arogan dan mencibir. Dia kemudian duduk bersila di udara untuk memulihkan kekuatannya. Sudah ku bilang aku di sini untuk mati, tapi kamu tidak percaya padaku. Kamu bahkan tidak suka mendengar kebenaran. Kamu sangat sulit untuk menyenangkan. Liu Qingyang adalah orang pertama yang berseru, sangat, sangat kuat. Alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Siapa? Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia ahli tersembunyi? Ye Tian Wei bertanya dengan kaget. Wajahnya pucat dan suaranya bergetar. Kepala istana benar-benar hebat. Dia sebenarnya menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan dari kita, kata Ye Tian Xing dengan kaget. Aliansi Dewa Naga sedang gempar. Qi Yuan, Xing Tian, Yun Yuzi, Zhang Wu Hun, dan pakar top lainnya dari kekuatan besar melihat sosok itu dengan kaget. Mereka juga tidak tahu siapa orang itu karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ledakan, ledakan. Saat semua orang masih terkejut, dua sosok lagi muncul entah dari mana dan membuat Si Ming Agung dan Si Ming Muda terbang. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh mereka. Kemunculan tiba-tiba kedua pembangkit tenaga listrik itu sekali lagi membuat semua orang ketakutan. Sebenarnya ada dua ahli di alam transformasi ilahi. Alam konversi ekstrim Yin Yang dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka istana Dewa Naga menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan. Sebagai ahli alam transformasi pertama, alam konversi ekstrim Yin yang bahkan tidak menyadari kehadiran mereka. Apakah masyarakat saat ini begitu lemah? Sudah bertahun-tahun aku tidak berolah raga, dan sekarang aku menemukan sampah, kata Long Ken dengan arogan sambil meregangkan tubuhnya. Dia memancarkan aura seorang raja. Long Ken adalah pemimpin sepuluh dewa perang di bawah Dewa Naga Jahat. Kamu, kamu, Long Ken, bawahan Dewa Naga Jahat. Kaisar Surgawi Yin yang memandang Long Ken dengan tidak percaya saat ketakutan melintas di matanya. Kaisar Langit Yin Yang, kamu memiliki ingatan yang baik untuk mengenaliku. Benar, aku Long Ken. Long Ken menatap Kaisar Langit Yin Yang dengan dingin. Dan aku, Long Tianyang. Panjang Tian Su. Dua ahli rilem transformasi ilahi lainnya berkata tanpa ekspresi. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Bahkan jika ahli alam konversi ekstrim Yin yang ada di sini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Desir. Desir. Segera setelah itu, banyak sosok muncul begitu saja. Mereka adalah pakar lain dari sepuluh dewa perang. Mereka semua adalah dewa perang di bawah Dewa Naga Jahat. Mereka semua ahli dalam alam transformasi ilahi. Kekuatannya sangat menakutkan. Sepuluh. Sepuluh ahli di alam transformasi ilahi. Yang terlemah di antara mereka ada di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Astaga, apakah mereka semua adalah bawahan Dewa Naga Jahat? Bagaimana ketua aliansi mengenal mereka? Semua orang di aliansi Dewa Naga merasa ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa kuil Dewa Naga akan memiliki sepuluh ahli alam transformasi ilahi. Tampaknya mereka semua ada di sini untuk membantu. Setelah mendengar nama mereka, Liu Qingyang dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa penampilan mereka pasti diatur oleh Feng Wu Chen. Keberadaan Dewa Naga Jahat sangat menakutkan. Termasuk keluarga Yin Yang, semua orang takut pada Dewa Naga Jahat. Apakah kemunculan Long Ken dan yang lainnya berarti Dewa Naga Jahat telah melepaskan segelnya? Kemunculan sepuluh Dewa Perang membuat keluarga Yin Yang ketakutan. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam si Ming Agung dan si Ming Muda? Bukankah kamu ingin menghancurkan aliansi Dewa Naga? Kenapa kamu tidak bergerak? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wu Chen memandang alam transformasi Yin Yang dengan dingin dan bertanya, Monster Tua Yin Yang, bukankah kamu berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat sembilan? Kenapa kamu juga takut? Monster Tua Yin Yang, jadi kamu di sini juga? Long Ken berkata dengan terkejut. Sepertinya dia baru saja menyadari keberadaan alam transformasi Yin Yang. Anda, alam transformasi Yin Yang sangat marah. Long Ken berani meremehkannya. Long Ken tersenyum dan berkata, Jangan marah. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Wajar jika mereka tidak mengenalimu. Apalagi kamu berpenampilan seperti ini. Rambut putih dan alismu menutupi wajahmu. Siapa akan mengenali wajah lamamu? Tidak masuk akal. Beraninya kamu menghina leluhur tua. Anda bosan hidup. Imam besar berteriak dengan marah. Menyinggung. Long Ken sedikit terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya adalah pemimpin Dewa Perang. Mengapa saya harus menghina orang tua? Benarkan, semuanya. Ya, semua orang dari sekte Dewa Naga berteriak bersama. Memalukan. Wajah imam besar tampak garang. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Namun, dia tidak berani menyerang. Mengapa? Apakah kamu tidak bahagia? Sudah lama sekali saya tidak melatih otot saya. Kenapa kamu tidak menemaniku? Long Tianyang bertanya dengan dingin. Aura tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi meledak. Budidaya Long Tianyang lebih lemah daripada budidaya imam besar. Secara logika, Hai Prius pasti akan menang. Namun, imam besar tidak berani menerima tantangan itu. Meskipun Hai Prius tidak berada di tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi dan sangat kuat, dia jauh lebih lemah daripada Long Ken dari klan naga. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi yin yang meledak. Seolah-olah seluruh benua berguncang. Niat membunuh yang mengerikan terkunci di Long Ken. Merasakan kekuatan mengerikan dari alam transformasi yin yang, Long Ken tidak takut sama sekali. Dia tertawa dingin dan berkata, Monster tua yin yang, kamu mungkin bukan tandingan kami bersepuluh. Seorang kultifator tingkat transformasi ilahi juga tidak terlalu kuat. Saya ingin melihat seberapa besar peningkatan kultifasi Anda selama bertahun-tahun. Alam transformasi yin yang berteriak dengan dingin. Keluarga yin yang seperti anak panah di busur. Mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Jika mereka mundur sekarang, alam transformasi yin yang tidak akan kehilangan muka. Aku akan menghentikan mereka. Kalian memikirkan cara untuk menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup. Alam transformasi yin yang meraung dengan marah. Segera setelah itu, dia dengan ganas menyerang Long Ken dan sepuluh dewa perang lainnya. Kecepatan alam transformasi yin yang sangat mengerikan. Kekuatannya sangat menggemparkan. Menghadapi sepuluh dewa perang di bawah dewa naga jahat, mereka tidak takut sama sekali. Huff. Lindungi pemimpin aliansi. Ciyuan meraung marah. Dengan kemunculan sepuluh dewa perang, selama mereka dapat menahan alam transformasi yin yang, Ciyuan dan yang lainnya tidak akan takut pada keluarga yin yang. Elder Po Feng, lakukanlah. Selesaikan dendam di antara kita. Patua akan melakukan yang terbaik untuk membayar hutangnya padamu. Yun Yuzi berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah konsesi terbesar Yun Yuzi. Untuk melindungi institut jiwa suci, Yun Yuzi harus mengambil tindakan. Baiklah. Karena kamu ingin mati, Patua akan memenuhi keinginanmu. Yin Yang Po Feng meraung marah. Tatapan tajamnya tertuju pada Yun Yuzi, seolah dia bertekad untuk mengalahkannya. Sebagai ahli alam transformasi ilahi peringkat sembilan, bagaimana mungkin alam transformasi yin yang takut terhadap sepuluh ahli alam transformasi ilahi? Berdengung. Kekuatan sepuluh dewa perang meletus. Kekuatan destruktif dari sepuluh ahli rilem transformasi ilahi meletus pada saat yang sama, mengguncang seluruh benua. Sekte dan pakar tiga neraka yang tak terhitung jumlahnya semuanya terintimidasi oleh kekuatan mengerikan ini. Kami masih belum tahu siapa yang akan mati. Long Ken meraung marah. Sepuluh dewa perang bergandengan tangan dan memadatkan energi yang menakutkan. Bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki emosi manusia. Selamat menikmati.